Intro Hai semuanya, kembali lagi sama aku Reta Pramesti Kali ini aku mau bahas mengenai Cara cepat kuantitatif part 5 Nah ini merupakan lanjutan dari part 4 Yang sebelumnya udah aku jelasin Buat kamu yang belum menonton part 1, 2, 3, 4 nya Silahkan tonton Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama Nah di soal pertama ini, ini merupakan soal aritmetika sosial Nah jadi kayak biasanya soal cerita Kita baca ya Pak Momon memiliki sejumlah sapi Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang Maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak Ini buat pernyataan 1 Dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi Ini pernyataan 2 Pertanyaannya Banyak sapi Pak Momon menggunakan pernyataan 2 adalah Kalau misalnya ketemu soal aritmetika Intinya teman-teman harus membayangkan bagaimana alur ceritanya Maka untuk membayangkannya kita harus buat pemisalan Misalnya gini Disini kan diketahuinya sapi sama kandang Berarti kita misalkan aja Sapinya itu X Kandangnya itu Y Oke, sampai sini jelas ya Nah, terus kita gambarin nih si pernyataan satunya kayak gimana Katanya kalau misalnya dia memasukkan 5 ekor sapi Maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak Berarti banyaknya sapi itu kan X sama dengan 5 sapinya dikali kandangnya Dan dibutuhkan 6 lebih banyak Berarti kalau lebih banyak ditambahin dong Berarti Y plus 6 Nah, ini pernyataan 1 Untuk pernyataan 2-nya Apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Si X-nya itu sapinya itu adalah 7Y Nah, udah kayak gitu Kita tinggal masukkan aja Persamaan 1 dan 2 Maksudnya kita samakan Ini kan X sama dengan 5Y Ditambah 5 kali 6 ya 30 Berarti ini 5Y plus 30 Sama dengan 7Y Jadi kita samakan antara X di pernyataan 1 Dan X pernyataan 2 Udah kayak gitu Si 30-nya Sama dengan 2Y Karena 7-5 Lalu Y-nya sama dengan 30 bagi 2 15 Oke, berarti ketemu nih Y-nya 15 Nah, yang ditanyakan Banyak sapi Pak Momon Menggunakan pernyataan 2 Pernyataan 2 kan berarti yang ini Berarti tinggal kita masukin nih Si Y-nya Berarti gimana? Maka banyak sapinya itu Dengan pernyataan 2 7 dikali Y 7 kali 15 Sama dengan 105 Jawabannya yang A Sucut ya Ke soal nomor 2 Nah, jika 2 Kurang dari X Atau misalnya ini tuh X diantara 2 dan 4 Dan Y diantara 3 dan 5 Dan P sama dengan X plus Y Nilai P berada diantara Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini Kita langsung aja ke Si pernyataannya nih Oke, berarti kita harus cari Si X sama Y-nya Ini gampang sih ya Berarti si X-nya itu kan Di antara 2 dan 4 Berapa tuh angka diantara 2 dan 4? Berarti 3 kan? Nah, sedangkan yang Y itu diantara 3 dan 5 Berarti 4 Ya kan? Terus P-nya itu berapa? X tambah Y Berarti 3 tambah 4 7 Nah, berarti si P-nya itu berarti diantara berapa? Diantara 6 dan 8 Jadi, ini menyesuaikan si pernyataannya Berarti jawabannya adalah yang C Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 3 Nah, soal nomor 3 ini adalah mengenai eksponen Nah, 4 pangkat 1080 Min 4 pangkat 1079 Sama dengan A kali B Dipangkatin C Nilai A plus B plus C Sama dengan berapa? Nah, berarti disini Kalau di soal eksponen Kita harus ingat sifat-sifatnya aja Sifat yang bisa kita terapkan di soal ini adalah A pangkat M dikali A pangkat N Sama dengan A pangkat M tambah N Nah, disini Kalau misalnya ini Si pernyataannya A kali B pangkat C Bisa kita giniin Soalnya 4 pangkat 1079 Dikali 4 min 1 Kenapa kayak gini? Karena kita harus ingat 1079 Ditambah 1 kan sama dengan 1080 kan Terus ini kan sama-sama 4 Nah, berarti kita bisa dong Kayak kali gini Terus dikali min 1 Karena kan sama nih Jadi 4 pangkat 1079 Sama dengan 4 pangkat 1079 Dikali min 1 Sudah kan? Nah, terus kita tinggal selesain aja 4 min 1 3 3 dikali 4 pangkat 1079 Nah, berarti A nya 3 B nya 4 C nya 1079 Terus kita tinggal masukin deh 3 tambah 4 tambah 1079 Sama dengan 1086 Isinya adalah B Lanjut ke soal nomor 4 Nah, ini aritmetika sosial juga ya Pekerja A dapat mengecat dinding Dalam waktu 4 jam Pekerja B dapat mengecat dinding Dalam waktu 3 jam Jika dinding tersebut Dikerjakan pekerja A dan B B bersama-sama Berapa lama waktu Yang mereka perlukan Untuk menyesuaikan pekerjaannya Nah, berarti kita bisa simpulkan Bahwa Atau gambarkan bahwa Pekerja A itu Kecepatannya 1 dinding dia kerjain 4 jam Berarti 1 dinding per 4 jam Berarti 1 per 4 Oke Nah, berarti Kecepatan Mengerjakan pekerja B Itu sama aja caranya ya 1 dinding per 3 jam Itu 1 per 3 dinding per jam Oke Nah, kalau misalnya mereka bareng-bareng Berarti tinggal ditambahin 1 per 4 Ditambah 1 per 3 Nah, kita samain aja penyebutnya Itu 12 ya 12 bagi 4 3 Nih Terus 12 bagi 3 4 Oke Berarti kan 3 tambah 4 7 ya 7 per 12 bagian Per 1 jam Nah, berarti 1 per 7 Per 12 Nah, kalau misalnya Pembagian kayak gini kan Langsung aja dikali kan 1 dikali 12 per 7 Sama dengan 12 per 7 Jawabannya adalah yang D Yuk, lanjut Ke soal nomor 5 Nah, ini tentang akar ya Akar-akar 5 pangkat 2 Dikali 5 pangkat 4 Dikali 5 pangkat 6 Sama dengan Ini Ingat sifat yang tadi aja sih Jadi, kalau misalnya Angkanya sama Terus Ada pangkat Tinggal ditambahin aja Nah, berarti gimana tuh Berarti tinggal ditambahin dong 5 pangkat 2 Tambah 4 Tambah 6 Berarti berapa tuh 2 tambah 4 6 6 tambah 6 12 Berarti 5 Pangkat 12 Nah, berarti akar-akar 5 pangkat 12 Dan ingat Akar itu kan Pangkat 1 per 2 ya Pangkat 1 per 2 Jadi, tinggal gini deh 1 per 2 Dikali 1 per 2 Berarti 1 per 4 Berarti 5 pangkat 12 Dikali pangkat 1 per 4 Berarti ini cerita aja dong 12 bagi 4 3 5 pangkat 3 Sama dengan 125 Jadi, yang B ya Sekarang kita masuk Ke soal nomor 6 Nah, ini Pernyataan cukup Dan tidak cukup itu ya Kayak kecukupan gitu Ini banyak juga request Jika M dan N Merupakan bilangan bulat positif Apakah M-N Kelipatan 5 Terus Pernyataan satunya M-N Kelipatan 10 Pernyataan 2 N Kelipatan 5 Nah Lalu Ini Option-Optionnya Caranya gimana Berarti kita Coba tuntaskan Pernyataan 1 dan 2 Untuk Pernyataan 1 M-N Kelipatan 10 Bener atau enggak Nah, ini Sebenarnya bisa dimisalkan aja sih Kalau misalnya M-nya 15 N-nya 5 Itu kan 10 ya Begitupun Kalau misalnya Misalnya nih M-nya 25 Terus N-nya 5 Itu kan 20 Berarti masih Kelipatan 10 Pokoknya 10 itu Kan masih Kayak kelipatan 5 M-nya kan Makanya Kita Cukup gitu Menggunakan Pernyataan 1 Karena Kalau misalnya Dimisalkan Dengan Kelipatan 5 Contohnya Kayak tadi Ini benar Jadi Kelipatan 10 Juga Dapat dibagi Sama 5 Berarti ini cukup Nah Untuk Itu Pernyataan 1 Berarti tadi Udah cukup Berarti kita cari Option yang Merujuk ke Pernyataan 1 Berarti kan A sama D aja ya Berarti B C sama E Itu udah pasti salah Nah Terus kita Coba Buktikan yang Pernyataan 2 N-nya itu Kelipatan 5 Nah Ini merupakan Suatu hal yang ambigu Karena cuma N aja Yang diketahui M-nya Enggak Jadi Ini dapat dikatakan Gak ada informasi Yang cukup Jadi Kurang cukup Untuk pernyataan 2 Nah Jadi isinya itu A Pernyataan 1 aja Yang cukup Untuk jawab pertanyaan Tetapi Pernyataan 2 Nggak cukup Kita lanjut Ke soal nomor 7 Ini juga masih Tentang Kecukupan data Diketahui Beberapa kamar Di hotel A Akan ditempati oleh Atlet-atlet Olimpiade Berapa banyak Atlet yang akan Menginap Pernyataan 1 Jika 1 kamar Diisi oleh 7 orang atlet Maka terdapat 1 kamar Yang tidak terisi Pernyataan 2 Jika 1 kamar Diisi oleh 6 orang atlet Maka terdapat 14 orang atlet Yang tidak Mendapatkan kamar Nah Ini optionnya Tentang kecukupan Nah kita coba Buktikan aja Pernyataan 1 nya itu Kita coba Buat pemisalan Nah misalnya Banyak kamar itu X Dan banyaknya atlet Dan banyaknya atlet Itu Y Berarti Pernyataan 1 Gimana tuh Berarti Y Y nya itu tadi Banyaknya atlet itu Sama dengan Ada 7 orang kan Harusnya Nah Kalau misalnya Isinya 7 orang atlet Terdapat 1 kamar Yang tidak Keisi Nah berarti X min 1 Karena 1 kamarnya Kosong ya Nah terus kita tinggal Ini aja 7 kali in 7 kali X 7 X 7 kali min 1 Min 7 Oke Nah untuk Pernyataan 2 nya sama Jika 1 kamar Diisi oleh 6 orang atlet Maka terdapat 14 orang atlet Yang tidak Mendapatkan kamar Gimana tuh Persamaannya Berarti Y Sama dengan 6 X Sama Plus 14 Karena 14 nya kan Gak dapet kamar ya Nah Ini kan udah Sama nih Ini Y Sama dengan X Min atau X Plus berapa Tinggal kita Sama dengan Berarti Y Sama dengan Y Nih kita masukin aja Si 7 X Min 7 Kesini Sama 6 X Plus 14 Kesini Berarti 7 X Min 6 X Pindah ruasin ya Sama dengan 14 Ditambah 7 X Sama dengan 21 Nah Terus kita tinggal Masukin aja Ke salah satu Pernyataannya Contohnya yang 7 X Min 7 aja ya 7 X Min 7 Sama dengan 7 Dikali X nya 21 Dikurangi 7 Sama dengan 147 Dikurangi 7 Sama dengan 140 Kalau misalnya masukin ke yang pernyataan 2 Sama juga Hasilnya 140 Berarti dapat dikatakan Kita harus menggunakan pernyataan 1 dan 2 Agar cukup gitu Berarti Yang C Kita lanjut Ke soal nomor 8 Nah Ini Manakah Waktu yang setara dengan Lebih dari 3000 tahun Ini ada Bulan Lustrum Dasawarsa Dan Windu Yang kamu harus ingat Biar cepat Ngerjainnya adalah Kamu harus tahu ini 1 tahun 12 bulan 1 bulan 1 per 12 Ya ya 1 lustrum 5 tahun 1 dasawarsa 10 tahun Dan 1 Windu 8 tahun Nah Kalau misalnya Kayak gini Udah ngerti Yaudah Tinggal masukin aja dong Tinggal kali-kaliin aja Kalau misalnya 39.999 Itu berapa Tahun sih Berarti tinggal bagi 12 aja dong Isinya 3.333 tahun Lebih 3 bulan Oke Berarti Lebih dari 3000 Ini bener ya Berarti pernyataan 1 Yang kedua 599 lustrum Lustrum itu berapa Kita lihat sini 5 tahun Berarti tinggal dikali 5 599 dikali 5 Yaitu 2995 2995 Kurang dari 3000 Berarti ini enggak ya Yang ketiga Dasawarsa itu berapa tahun 10 tahun Berarti tinggal dikali aja 399 dikali 10 3.999 tahun Nah jadi ini lebih dari 3000 ya Berarti ini bener juga Satu lagi 299 Windu Itu kan 1 Windu 8 tahun ya Berarti tinggal dikali 299 dikali 8 2.392 tahun Ini kurang dari 3000 Berarti yang Lebih dari 3000 Itu adalah yang C sama yang A Berarti yang 1 sama yang 3 Nah gitu Jadi isinya adalah Yang B Lanjut ya Ke soal nomor 9 Nah ini tentang Perbandingan nilai Jika A adalah Bilangan yang dipilih Dari himpunan Sekian Dan B adalah Bilangan dipilih Dari himpunan Sekian Manakah hubungan Yang benar Antara kuantitas P dan Ki Berikut berdasarkan Informasi yang diberikan P ini itu Peluang A Dikalikan B Menghasilkan Bilangan ganjil Ki Nah yang harus kita Lihat Poin pentingnya Si P ini nih Peluang A Dikalikan B Menghasilkan Bilangan ganjil Nah berarti Supaya A Kali B nya ganjil Maka A nya itu Harus ganjil Dan B juga harus ganjil Perhatikan bahwa Pemilihan bilangan A Tidak akan mempengaruhi Pemilihan bilangan B Maka Kita lihat aja nih Dari yang A nya itu Yang ganjilnya Mana aja Berarti kan 1 3 5 7 9 Ada 5 angka Terus ini totalnya Berapa angka 10 ya Berarti 5 per 10 Ini untuk yang A nya Terus untuk yang B nya Yang ganjilnya 7 sama 9 Berarti 2 ya 2 per 4 Nah terus kita Tinggal kalin aja 5 kali 2 10 10 Bisa dicoret sama ini Berarti tinggal 1 per 4 Nah berarti P nya itu 1 per 4 Ki nya 3 per 4 Berarti hubungannya Ki nya itu Lebih besar daripada P ya Berarti jawabannya Adalah yang B Lanjut ke Soal nomor 10 5 tahun yang lalu Jumlah usia 2 orang bersaudara Adalah 24 tahun 3 tahun yang akan datang 2 kali usia yang tua Sama dengan 2 kali usia yang muda Ditambah 12 tahun Pada saat ini Usia yang tua adalah Berapa tahun Ini soal aritmetika sosial Intinya kita harus Ngebayangin Dan memisalkan Oke Coba ke yang pernyataan 1 5 tahun yang lalu Pokoknya Kalau ada kata-kata lalu Itu pasti minus Kalau misalnya Akan datang Pasti plus Jumlah usia 2 orang bersaudara Nah kita coba aja Misalkan pakai X sama Y Berarti gini persamanya X min 5 Ditambah Y min 5 Sebenarnya 24 Kenapa gini Karena kan 5 tahun yang lalu Ini kan berarti Min 5 Min 5 harus dikurangin Terus Jumlah usia 2 orang bersaudara Berarti harus ada plus Berarti kita sederhanain aja X plus Y Sama dengan Min 5 Min 5 Min 10 Min 10 Pindah ruasin 24 Tambah 10 34 Jelas ya Pernyataan 2 3 tahun yang akan datang Berarti plus 3 Dua-duanya ya 2 kali usia yang tua Sama dengan 2 kali usia yang muda Ditambah 12 tahun Nah berarti kita Bisa kayak gini Misalkannya Berarti 2-duanya plus 3 ya Karena 3 tahun yang akan datang Nah terus 2 kali usia yang tua Nah Ini kita Kalian aja Si X nya berarti 2 kali X plus 3 Sama dengan 2 kali usia yang muda Tambah 12 tahun Berarti 2 Y plus 3 Tambah 12 tahun Jadi Yang tuanya tuh yang X Yang mudanya tuh yang Y ya Terus tinggal kita kali-kali deh 2X tambah 6 Ya Sama 2Y Tambah 6 Tambah 12 Jadinya 2X Sama dengan 2Y Ditambah 12 Kenapa 12 6 tambah 12 18 18 Min 6 12 ya Terus kita bagi 2 X sama dengan 2Y Bagi 2 Y 12 bagi 2 6 Oke Udah ya Ngerti sampai sini Nah terus Kita tinggal masukin aja deh Substitusin persamaan ini Ke persamaan yang ini Berarti X plus Y Sama dengan 34 Masukin si X nya Y plus 6 Ini Tambah Y Sama dengan 34 Berarti Y tambah Y 2Y 34 34 min 6 28 Y sama dengan 14 Berarti yang mudanya itu 14 Yang ditanya di soal itu yang tua Nah berarti gimana caranya Masukin ke yang ini Berarti si X nya itu adalah Y tambah 6 Y nya tadi 14 Tambah 6 Jadi 20 Jadi jawabannya adalah yang D Kita langsung aja latihan Ini ada nomor 1 sama nomor 2 Silahkan dikerjakan Pakai cara cepatnya tadi ya Nah kalau misalnya kamu udah tahu jawabannya Silahkan kirim di kolom komentar Nanti akan aku bahas di kolom komentar Nah so gitu aja Mengenai Cara cepat kuantitatif part 5 Semoga bermanfaat buat kamu And thank you Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh